Hari ke-9, skating pake Converse Dial Tone sampai 30 hari ke depan. Udah 9 hari nih gue pake sepatunya. Cuman emang gak terlalu ada damage banget sih, karena emang gue pake grip tape yang non abrasive. Walaupun udah banyak percobaan kickflip selama 9 hari ini. Tapi emang sih yang gak tahan itu kotornya. Lanjut, buat sesi kali ini gue mau ngulik frontside slappy. Karena biasanya gue ngelakuin itu backside slappy, yang posisi kerbnya ada di belakang gue. Kalau frontside berarti ada di depan. Kendalanya frontside slappy adalah lo harus siap mental, nabrakin kerbnya, dan lo ngeliat kerbnya secara langsung. Kalau lo gak pede, lo bisa nyangkut dan langsung kepental ke depan. Setelah beberapa kali percobaan dan berhasil, gue tutup pake kickflip-kickflipan. Biar sepatunya tetep ada damage. Gak lupa juga main boneless-bonelessan, karena emang gue suka aja sih trik-trik boneless. Selain simple, juga keliatan keren kalau lo lihat di kamera. Buat sesi kali ini 7 per 10 deh, karena emang kurang asik aja sih vibes-nya. Selamat menikmati. Terima kasih.